Aurel, Putri Sulung Anang Hermansyah dan Chris Dayanti ini sedang berbahagia. Aurel sudah dilamar oleh Atta Halilintar, YouTuber muda dan berbakat di Indonesia. Kabar baik ini dibagikannya juga di Instagram miliknya, at Aureli Hermansyah. Gadis belia ini membagikan foto jemarinya yang sudah mengenakan cincin lamaran berwarna biru tua bulat seperti cincin Cat Middleton. Kalau kamu fans berat Aurel, apakah kamu tahu beberapa fakta tentang Aurel berikut? Saksikan terus ya 5 fakta tentang Aurel berikut ini. Nama Asli Aurel Di media sosial, kita akrab mendengar nama Aurel atau Loli. Tapi ternyata, putri dari anak Hermansyah ini punya nama asli Titania Aurelia Nur Hermansyah. Oh ada Nurnya, pantas aja Atta Halilintar panggil Aurel dengan sebutan Empok Nur. Ya 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 ya, ngerti sekarang. Aurel bernyanyi. Aurel bernyanyi. Pernah menghasilkan 8 single lagu yang beberapa di antara lagu-lagunya, ia nyanyikan dengan berduet dengan ayahnya Anang Hermansyah dan juga Syahrini tahun 2011. Mahir Makeup Aurel remaja saat ini sudah sangat mengubah penampilannya menjadi sangat cantik dan terlihat dewasa. Banyak haters yang membulinya dengan menuduhnya bahwa dirinya beroperasi plastik. Namun, gadis berusia 22 tahun ini ternyata memiliki hobi yang menunjang penampilannya, yaitu makeup dan membeli outfit dari beberapa artis dan influencer luar negeri. Chris Dayanti, sang ibu, mengatakan bahwa sejak kecil, Loli memang sangat menyukai video-video tutorial makeup dan sering mencoba-coba untuk merias wajah ibunya itu. Loli yang sekarang sudah memiliki produk makeup sendiri juga mengakui bahwa jenis tulang wajahnya adalah sangat bulat. Jadi, ia mensiasatinya dengan teknik makeup contouring dan shading untuk menyemarkan bentuk bulat wajahnya menjadi oval dan ideal. Bahkan, netizen pun mengakui bahwa dalam soal makeup, Loli jagonya. Sejak kecil, foto bersama Rasyah Aurel Hermansyah pernah dikabarkan dekat dengan Tengku Rasyah. Bahkan, kedekatan itu tak segedar bersahabat. Namun, menjalin hubungan asmara. Apalagi, mereka juga pernah terlibat proyek bareng sebuah single duet Cinta Surga. Namun, keduanya membata kabar tersebut. Mereka mengaku hanya sebatas teman saja. Namun, tak disangka, ternyata Aurel dan Tengku Rasyah juga sudah lama saling mengenal. Dalam sebuah unggahan Instagram milik Rasyah, memperlihatkan Rasyah dan Aurel tengah foto bersama. Foto itu pun diambil saat keduanya masih kecil. Rasyah yang berada di tengah tampak lucu sambil menggigit jari. Sedangkan, Aurel berada di sebelah kiri Rasyah. Keduanya tampak menggemaskan. Sempat suka memasak Aurel menunjukkan keseriusannya dalam menapaki bisnis kuliner. Ia bahkan berniat untuk belajar lebih dalam tentang masak-memasak. Putri sulung anak Hermansia ini mengaku memang sangat senang memasak. Aurel mengungkapkan ingin belajar lebih dalam tentang bisnis di bidang kuliner. Ia bahkan mengungkapkan keinginannya untuk sekolah memasak. Ia ingin mendalami pembuatan makanan, terutama kue. Aurel mengaku, awalnya ia pernah mengikuti sekolah memasak di daerah BSD. Dari situ, ia berencana mengambil sekolah kuliner lagi. Ia katakan, di Jakarta ada sekolah yang gurunya dari Perancis. Jadi di sana belajar semuanya. Mulai bikin kek, roti-rotian, sampai bikin bunga hiasan kek yang kecil-kecil. Sekolahnya itu 6 bulan dan itu masuknya tiap hari. Nah, jadi itu lho fakta-fakta menarik tentang Aurel yang mungkin kamu belum ketahui. Atau ada lagi yang kamu tahu tentang Aurel? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.